Pendekar Rambut Temas Jelit 24 Kim Moueng tiba-tiba mengerutkan kening Hekeng Tai Hiap Maaf, kau sebut saja namaku, Tai Hiap Aku orang sisok namaku Guan Beng Hekeng Tai Hiap memotong, malu rupanya disebut Tai Hiap Pendekar besar, oleh Kim Moueng Pendekar Rambut Temas itulah yang pantas disebut Tai Hiap Dan Kim Moueng yang tersenyum dapat mengerti perasaan orang tiba-tiba tersenyum Baiklah, ku panggil kau syok tuaku, kakak siok, Hekeng Tai Hiap Aku sebenarnya sedih kalau dianggap bangsa Tartartulan Aku memiliki juga darah Han, ibuku orang Han Kenapa orang harus menganggapku bangsa asing? Darah ayahku rupanya memang lebih banyak mengalir di tubuhku Tapi betapapun aku juga merasa sebagai orang Han karena ibuku bangsa Han Karena itu jangan merasa terlalu aneh kalau aku ingin menumpas pemberontakan yang ingin mengacau ketenteraman bangsa Han Hekeng Tai Hiap Tartgun, benar, kami rupanya melukai perasaanmu Tai Hiap karena rambutmu yang keemasan ini memang tak ada dijumpai dalam bangsa Han Karena itu ku minta janganlah kalian menganggapku bangsa asing Aku ingin membantu kalian karena darah ibuku juga mengalir di tubuhku Baik, kalau begitu apa maksudmu sekarang, Tai Hiap? Aku ingin membantu kalian Aku telah mendengarkan pembicaraan kalian Karena itu, kalau kalian tak menolak aku ingin menyelamatkan pangeran mahkota Sementara yang lain membantu Bu Chiang Kun bagaimana? Hekeng Tai Hiap bersinar-sinar matanya Tapi sebelum dia bicara mendadak Ye U Bing mendahului Kim Tai Hiap, bagaimana kalau kau menyelamatkan Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun saja? Katanya Hek, Bong Siang Loem ada di situ, kami yang lain-lain biar melindungi pangeran mahkota Terserah, Kim Emu Eng tersenyum tenang Aku hanya membantu, saudara Ye U Bing Barangkali boleh juga begitu karena siapa tahu pangeran mahkota lagi-lagi tak suka melihat kehadiranku Ah, tidak Hekeng Tai Hiap berpikir lain Justru kehadiranmu menolong pangeran mahkota dapat membersihkan kesan yang selama ini di Tangkap salah, Kim Tai Hiap Sebaiknya kau ditemani seorang di antara kami menyelamatkan pangeran itu Itu sudah cocok Kim Emu Eng tertawa Boleh juga, katanya Siapa yang akan menemaniku? Sebaiknya saudara Sin kakak ini Sin kok terkejut Bagaimana, saudara Sin? Kau tak keberatan menemani Kim Tai Hiap Bukan Hekeng Tai Hiap langsung saja bertanya Diam, diam punya maksud agar permusuhan di hati pemuda itu terhapus Setelah nanti mengetahui sepak terjang pendekar rambut emas Tentu saja Sin kok bingung tak segera menjawab Dan ketika pertanyaan diulang kembali dan pemuda itu tampak bimbang tiba-tiba adiknya bicara Hekeng Tai Hiap, kenapa kakakku yang dipilih? Aku tak biasa berpisah Dan lagi mungkin seorang dari tiga paman Sin 2 SM Meng Hiong ini lebih cocok Kepandainya lebih tinggi Ini pun taktik HW Iling Gadis itu tahu kakaknya tentu tak enak harus berdampingan dengan Kim Emu Eng Betapapun ganjalan sakit hati masih terpendam Sekarang secara cerdik dia mengajukan orang lain agar kakaknya tak terpilih Sin 2 SM Meng Hiong ditunjuk Tapi karena Hekeng Tai Hiap juga bukan orang bodoh dan usul HW Iling Itu jelas mengandung maksud akhirnya pendekar ini tersenyum menggelengkan kepala Nona, kakakmu lebih dikenal daripada Sin 2 SM Meng Hiong ini Pangeran tentu lebih mengenalnya daripada orang lain Kim Emu Eng lebih baik bersamanya karena beradanya kakakmu merupakan jaminan kepercayaan untuk menghapus syakwasangka di hati pangeran Kalau kau tak biasa berpisah dengan kakakmu sebaiknya kau pun ikut Ini lebih bagus HW Iling terkejut Kami berdua? Begitu lebih baik, Nona Kami yang lain, lima orang, akan menghadapi hak bongs yang lomo itu Tentu sanggup ditambah Bu, Chiang Kun serta Cu Chiang Kun sendiri HW Iling tak dapat berkutik Dia malah dimasukkan sekaligus bersama kakaknya Mereka berdua harus mendampingi pendekar rambut emas itu Orang yang telah membunuh ayah mereka Tapi karena urusan pribadi jauh lebih kecil dibanding urusan negara Akhirnya HW Iling tak menjawab dan dia melirik kakaknya Mengerling pula ke arah Kim Mou Eng dengan metu bersinar aneh Metu yang tidak senang Dan ketika yang lain juga setuju Dan Ye Ubing serta Hek Eng Tihia akan menolong Bu, Chiang Kun diperkuat Sintu Seng Menghiong akhirnya Rombongan ini pecah dua Senang tidak senang HW Iling dan kakaknya harus ikut Kim Mou Eng Sungguh terlalu kalau mereka tak mau Itu adalah urusan bangsa mereka sendiri Kim Mou Eng yang berdarah 50-50 saja memperhatikan keselamatan bangsa mereka Masa mereka kalah Maka begitu rombongan dipecah dua dan masing-masing berangkat menuju tempat tujuan sendiri-sendiri Akhirnya Kim Mou Eng berpisah dengan Hek Eng Tihia dan kawan-kawan Dan lucu perjalanan di kelompok Kim Mou Eng ini HW Iling dan kakaknya berjalan di belakang, tak mau mendekat Mereka satu kepala dua tubuh Kim Mou Eng tersenyum saja dan tertawa pahit Diam-diam memaki suhengnya karena perbuatan gurbalah Dia mendapat geletah ini tak mau segera memberi tahu kesalahpahaman dua kakak beradik itu Biarlah kelak HW Iling dan kakaknya tahu sendiri Dan ketika mereka memasuki kota raja dan hampir memasuki pintu gerbang mendadak secara mengejutkan salima muncul Suheng Kim Mou Eng tertegun Dia melihat bayangan suminya berkelebat, begitu gembira suminya itu hingga langsung menubruk, memeluk dirinya Kim Mou Eng tentu saja jengah karena Sinkot dan HW Iling melihat pemandangan itu Dan ketika dia berbisik dan menyuruh suminya Melepaskan diri karena ada dua muda mudi di situ Akhirnya salima terbelalak dengan muka merah Tiga iakil laki muda juga muncul memberi hormat di depan Kim Mou Eng Suheng, ini tiga murid terlihai dari Seng Piau Pang Susah aku mencarinya, mereka hampir tak ku jumpai di markas yang telah kosong salima biara Masih menunjukkan perhatiannya pada Kim Mou Eng, wajahnya berseri-seri HW Iling cemberut di kejauhan sana, sementara kakaknya bengong memandang salima, tampak kagum Dan ketika tiga murid Seng Piau Wang Lo Jin itu menjatuhkan diri berlutut di depannya Segera Kim Mou Eng menyuruh mereka bangkit Kalian tahu tugas masing-masing? Kami tahu, seorang di antaranya mewakili menjawab Dan kami akan membalas kematian guru kami, Kim Tai Hiap Sungguh bantuan Sian Li Hiap ini membesarkan hati kami Tapi kalian hanya bertiga? Tidak, yang lain-lain sudah memasuki kota raja, Suheng Semua berjumlah empat puluh orang Yang ini menunggu di sini menanti kedatanganmu Mereka membawa berita seseorang akan membunuh pangeran mahkota Minta pendapat apa yang harus dilakukan? Sumoy Hektometer, kau sendiri bagaimana pendapatmu? Aku sendiri masa bodoh Biar pangeran itu Mampus Toh kita selalu tak dipercayai Tidak, Kim Mou Eng tersenyum Pangeran harus diselamatkan Sumoy dan berita itu memang sudah ku ketahui Kini aku membawa teman Kim Mou Eng menoleh ke belakang Sien Kok dan Hwe Iling tiba-tiba melengus Mereka enggan maju Bahkan mundur seolah hendak menjauhkan diri Dan ketika Salima sadar dan memperhatikan dua muda mudi itu Tiba-tiba gadis itu mendengus dan membelalakan mata Siapa mereka? Kenapa angku hamatah? Mereka baik-baik Sumoy, putra-puteri Mendiang Ang Bin Chiang Kun Bersikap begitu karena mengira ayahnya terbunuh oleh ku Kau lengat perbuatan gurba suheng, bukan? Aku terkena getahnya Disangka membunuh ayah mereka Tapi jangan kau marah Siang Kiam Lo Ye Ubing bertemu aku di tengah jalan tadi bersama Hek Eng Tai Hiap Mereka diserahkan padaku untuk menghadapi rencana pembunuhan pangeran mahkota Tak perlu kau cemberut Kim Mou Eng yang lalu menceritakan pertemuannya dengan Ye Ubing dan lain-lainnya tadi Segera menjelaskan beradanya H.W.I. Ling dan kakaknya itu Bahwa mereka diperbantukan untuk menghadapi rencana pembunuhan pangeran mahkota Ye Ubing dan Hek Eng Tai Hiap sendiri menuju tempat Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun Untuk menghadapi hak bongsi yang lomo Tiga orang panglima itu juga menghadapi ancaman bahaya Dan ketika Salima mendengarkan dengan alis dikerutkan Tapi bibir tetap tersenyum mengejek maka gadis ini mengangguk-angguk Su Heng perbuatanmu benar-benar tak kepalang tanggung Kalau mereka diperbantukan padamu sebaiknya mereka disuruh kembali saja membantu Bu Chiang Kun Bagaimana kalau kita berdua menghadapi orang yang akan membunuh pangeran mahkota itu? Tidak, pendekar ini tak setuju Hek Eng Tai Hiap menghendaki dua kakak beradik itu tetap di sini Sumoy, diperbantukan agar dikenal pangeran mahkota Kalau kita berdua jangan-jangan pangeran mahkota tak percaya lagi Hektometer, maksudmu agar pertolonganmu ini dipercaya pangeran mahkota? Mereka itu sebagai orang yang dapat memberi keterangan? Begitu yang dimaui Hek Eng Tai Hiap, Sumoy Dan kupikir pendapatnya ini pun benar Tanpa mereka tentu pangeran mahkota akan menyambut kita dengan sikap lain Meskipun kita menyelamatkan pangeran itu Kalau begitu biar aku saja yang bersama mereka salima mendadak berkata Kau pergi menghadapi hak Bong Siang Loem itu Kim Em O U Eng terkejut Kenapa begitu aku ingin membalas kelakuan pangeran? Itu, Su Heng Biar dia malu kalau nanti dia tahu bahwa orang yang menolongnya adalah orang yang selama ini dimusuhi Aku ingin memukul perasaan pangeran itu Kim Em O U Eng tertegun Kau tak setuju semuanya mendadak bertanya Kau ingin, Hektometer, berdekatan dengan gadis bernama Hwe I Ling itu? Kim Em O U Eng tersentak Sekarang dia menangkap apa sebenarnya yang dimaui sumoynya ini Beradanya Hwe I Ling itu membuat sumoynya tak senang, cemburu Dan ketika mati yang tajam itu memandangnya penuh selidik Dan Kim Em O U Eng dibuat kebuakan oleh pandangan ini Akhirnya pendekar itu tertawa tersenyum kecut Sumoy, kau ini terlalu Masa setiap gadis yang dekat padaku haruskah sorot seperti itu? Hwe I Ling memusuhiku, tak mungkin dia berpikiran tidak Tidak, tak usah memberitahu Aku wanita, jauh lebih tahu darimu tentang perasaan wanita pula Sudahlah, kau menolak Terpaksa Kim Em O U Eng menggeleng Dan karena menolak bakal membuat ribut-ribut lagi dengan sumoynya Akhirnya pendekar rambut emas ini menahan tawa dengan perasaan gemas Boleh saja tugasnya diganti, dia tak keberatan Tapi karena yang bersangkutan harus ditanya dulu Mau kau Hwe I Ling dan kakaknya bersama sumoynya Maka Kim Em O U Eng memanggil dua kakak beradik itu Memberitahukan maksud Salima Bahwa Salima hendak menolong pangeran mahkota Sementara dia sendiri menolong Bu Chiang Kun Tugas diambil alih Hwe I Ling dan Sinkok tampak tertegun Tapi Sinkaka yang rupanya gerang mendapat perbahan ini mendadak Sudah herkata menganggukan kepalanya Melirik gadis tartar yang diam-diam dikaguminya itu Matanya bersinar-sinar Kami setuju, sama saja bagi kami Bagus, kalau begitu kalian ikut sumoyku Sinkok Aku menyusul Hek Eng Tai Hiap membantu Bu Chiang Kun Dan memandang sumoynya pendekar ini berkata Sumoy, hati-hati Aku pergi dulu Nanti kita bertemu lagi Dan begitu sumoynya mengangguk dan tersenyum Aneh Kim Em O U Eng sudah berpindah pekerjaan menuju tempat Bu Chiang Kun Hwe I Ling dan kakaknya mengikuti Salima Putera Ang Bin Chiang Kun itu tampak gembira bersama gadis tartar ini Adiknya mencibir menolong lengan kakaknya itu Sinkok tersipu Dan ketika Salima berkelebat Menyuruh kakak beradik itu mengikutinya Maka tiga murid Seng Piau Pang juga sudah diperintahkan untuk memanggil yang lain-lain menuju hutan Membantu pangeran mahkota yang katanya akan dibunuh Sebaiknya kita ikuti dulu sepak terjangkim Em O U Eng Pendekar ini telah mencari rombongan Hek Eng Tai Hiap Bertemu dan tentu saja Hek Eng Tai Hiap dan kawan-kawannya terkejut Bertanya kenapa pendekar itu meninggalkan tugasnya Juga di mana Hwe I Ling dan kakaknya Tapi setelah pendekar itu mengatakan apa yang terjadi mendadak Hek Eng Tai Biap gerang berseri-seri Airh, Sumoimu datang, Te Hiap Dia mengambil alih tugasmu Bagus sekali Tapi tenaga di sini menjadi berlebih-lebihan Bagaimana kalau Ye U Bing atau Sintu Se Menghiong membantu Sumoimu itu Keselamatan Bu Chiang Kun memang penting Tapi keselamatan pangeran lebih penting lagi Terserah kau Aku tinggal mengikut Siok Iwako Siapapun bagiku sama saja Kalau begitu bagaimana dengan Bing Teh, Adik Bing, ini? Aku sedia, Ye U Bing mengangguk Aku siap membantu siapa saja, Tuako Boleh di sini atau di sana Kalau begitu kau saja membantu Sian Lili Hiap Biar aku bersama Sintu Se Menghiong di sini Bagaimana pendapatmu, Kim Tai Hiap? Boleh juga, tapi aku belum mengerti bagaimana rencanamu Aku ke gedung Tu Chiang Kun, Tai Hiap Sedangkah sebaiknya ke gedung Bu Chiang Kun Aku telah menghadap dua panglima itu dan memberitahu Baik, kalau begitu kita berpisah Dan aku minta kalau penjahat itu lebih dulu datang di tempat kalian Sebaiknya beri tanda kepadaku Aku akan datang Terima kasih Kami mulai, Tai Hiap Dan biar sekalian ku beritahu kedatanganmu ini pada Bu Chiang Kan Hek Eng Tai Hiap Girang Merasa tenaga semakin kuat dengan adanya pendekar rambut emas itu Betapapun yang akan dihadapi adalah sepasang iblis cebol yang liai Hek Bong Siang Lu Mo Yang Sakti Dan ketika malam itu mereka menunggu dan masing-masing berada di tempat Maka Kim Mo Yang berjaga di tempat Bu Chiang Kun Panglima Bu ini duduk bersandar kursi Jenggotnya yang lebat tetap dipelihara Ada kesan angker dan berwibawa Tubuhnya yang tinggi besar itu menunjukkan kegagahannya Minum arak sendiri di taman belakang Tempat ini tidak begitu luas Tak seorang pun pelayan menemaninya Kim Mo Yang kagum Panglima itu tidak tampak takut sedikit pun juga Tidak bersenjata Sekali-kali bicara sendiri dan tertawa sendiri Seperti orang mabok Dan ketika malam semakin gelap dan lima guci arak dihabiskan Panglima ini Maka pada kentongan ke-10 sesosok bayangan meluncur dan berlompatan di atas wungan gedung yang tinggi Kim Mo Yang yang bersembunyi di puncak sebatang pohon melihat bayangan itu Hanya seorang pendek dan lincah seperti gerakan iblis Segera dikenal karena itulah Jilomo Orang kedua dari hakbong Siang Lomo Kim Mo Yang terdetik karena pikirannya yang cerdas segera menduga tentu TWA Lomo lagi di lain tempat Rupanya dua iblis itu memecah tugas masing-masing Karena jarang Siang Lomo Sepasang iblis ini berpisah Dan ketika bayangan itu dekat dan tiba serta melompat turun di taman Maka Jilomo, benar orang itu tertawa menghadapi Bucang Kun Yang tenang-tenangan saja Orang Sibu, Giam Loong, Malaikat Maut, datang menjemput nyawamu Bucang Kun bangun berdiri Panglima tinggi besar ini tidak terkejut, sudah tahu dan Jilomo tampak heran Tak tahu kalau panglima itu sudah mengetahui rencananya Dan ketika iblis cebol itu tertegun mengerutkan kening mendadak Panglima tinggi besar ini tetawa bergelak, menimpali suara lawan Setan cebol, kau Jilomo atau TWA Lomo? Mana saudaramu? Kau mengantar nyawa? Iblis ini terbelalak Kau bicara apa? Kau mabok? Aku Jilomo, saudaraku ada di lain tempat Di gedung Cuciang Kun eh, dari mana kau tahu? Haha, aku punya telinga dan mata, Jilomo Tak perlu kau heran karena kedatanganmu ini pun telah ku ketahui Kau mau membunuhku, bukan? Majulah, kau boleh bunuh aku kalau bisa Kalau tidak justeru aku akan menangkapmu dan menuntut pertanggung jawaban pada orang yang menyuruhmu Panglima tinggi besar itu bersiap-siap, kedua tangannya terjulur ke depan dengan suara berkerotok Itulah Kang Jiukeng, tenaga tangan Baja, yang khusus dipunyai Panglima ini, Jilomo terbelalak dan mundur selangkah Tapi begitu sadar tertawa aneh iblis cebol ini mendadak terkekeh Cuciang Kun, omongan apa yang kau katarkan ini? Kau bilang kalau aku bisa membunuhmu Haha, tentu bisa, Panglima berwok Aku tak mungkin gagal kalau hanya benda membunuhmu Lihat dan iblis cebol itu yang berkelebat ke depan mencengkram lawan tiba-tiba menyerang tenggorokan Panglima itu Tubuhnya mencelap ke atas karena tinggi badannya hanya setinggi perut Panglima Bu Tentu saja diharus meloncat dan dari tangannya sudah menusuk ke depan Tapi Buciang Kun yang waspada dan mengelak ke kiri tiba-tiba menggerakkan lengannya yang berkerotok Duk Kang Jiukeng bertemu lengan kecil iblis cebol itu Menurut patut iblis cebol itu yang harus terbanting Lengannya kalah besar oleh lengan Buciang Kun yang berotot Tapi ketika teriakan terdengar dan seorang dari mereka terpental mundur Ternyata Buciang Kun yang roboh dan terpelanting ke tanah Beruk Panglima itu terguling-guling Buciang Kun kaget dan melompat bangun, matanya membelalak Dan jelomo yang terkekeh-kekeh Melihat Panglima itu tiba-tiba berkelebat maju kembali Bagaimana kau dapat menahanku, Buciang Kun? Aku tak dapat merobohkanmu Biar kau gorok leher sendiri Kalau begitu, H.H. dan iblis cebol yang sudah menyerang dan menusuk Panglima itu Dengan kesepuluh jarinya yang tajam Akhirnya membuat Panglima ini kalang kabut melempar tubuh ke sana-sini Kang Jiukangnya sungguh tak berdaya menghadapi Sinkang lawan yang lebih kuat Tangkisannya selalu mental, iblis itu tertawa-tawa Dan ketika Buciang Kun membentak mainkan Kang Jiusin Hoat Nfa, silat tangan baja, tapi selalu tertolak oleh angin pukulan lawan Akhirnya Panglima ini terdesak dan bercat mukanya D.N.J. Lomo terkekeh-kekeh Dia tidak segera membunuh Panglima itu, mempermainkannya dan berkali-kali mengejeknya dengan kata-kata menyakitkan Sungguh Buciang Kun bisa mati dengan metu, tak meram, Panglima itu harus mengakui kesaktian lawan yang jauh di atas dirinya Dan ketika Panglima itu mundur-mundur dan lawan mulai menekannya dengan ketat Akhirnya Panglima ini menyambar Guci kosong mainkan ilmu silat Guci yang membuat Guci itu mengaung-ngaung Haha, kau pandai ilmu silat lain? Bagus, aku lebih senang mempermainkanmu, Chiang Kun Biar lebih lama sedikit kau dicekam ketakutan Jilomo malah terbahak, geli tapi menangkis dan melanjutkan serangannya Guci pun ditolaknya mental, satu ketika malah pecah Bu Chiang Kun menyambar yang lain tapi Guci itu pun pecah kembali Lima Guci kosong sudah habis dipakainya sebagai senjata Betapapun ilmu silainya memang kalah jauh, Jilomo adalah seorang dari tujuh iblis dunia Kang O Dan ketika Panglima itu memaki-maki tapi tidak gentar sedikit pun juga menghadapi ancaman kematian Maka Jilomo menyuruhnya memanggil pengawal Bu, Chiang Kun panggil pengawalmu Suruh sekalian membantumu Tidak Panglima itu menjawab gagah Kalau aku mati biar mati sendiri, iblis busuk Aku tak suka mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan jiwaku Kalau begitu kau mati tak enak Tak ada teman di perjalanan ke alembaka Persetan ejekanmu dan Panglima itu yang tetap mempertahankan diri dengan mat mendelik merah dan terus bertahan Tapi terhuyung-huyung akhirnya mulai menerima tamparan dan pukulan si cebol Jatuh tapi melompat bangun lagi Terbanting dan berdiri lagi untuk akhirnya menjadi bulan-bulanan iblis cebol ini Jilomo terkekeh gembira Kim Emu Eng yang mengintai di atas menjadi kagum bukan main pada Panglima ini Ternyata Bu Chiang Kun seorang laki-laki gagah Memang tak salah kalau Kaisar memilih Panglima ini sebagai pembantunya Dan ketika Jilomo terbahak-bahak sementara Bu Chiang Kun montang manting tak keruan Tiba-tiba iblis ini mencabut senjata sabit yang tajam mengerikan itu Bu Chiang Kun, aku sekarang akan membunuhmu Kau mintalah ampun dan cium lututku kalau tak ingin ku bunuh Bu Chiang Kun mendelik Keparat kau, aku tak akan minta ampun, cebol buruk Kau bunuhlah aku tak perlu pentang bacot lagi Kau memaki, jahanam keparat Siapa tak berani memakimu Kau cebol memuakan perut, mampuslah atau menyingkirlah ke neraka Dan Jilomo yang melotot oleh makian itu tiba-tiba berteriak menyeramkan Lawannya ini sebenarnya tinggal membunuh saja, ibarat membalikan telapak tangan Mudah dan tak perlu banyak cakap lagi kalau dia mau Maka begitu lawan memakinya dan malah menyuruhnya ke neraka Tiba-tiba Jilomo membentak mengayunkan sabitnya itu Senjata Bulat pipih menyambar leher lawan Sekali dikalungi tentu kepala Panglima itu akan pisah Keadaan tak memungkinkan lagi bagi Panglima itu untuk bertelit Kedudukannya sudah sedemikian buruk Tapi persis Panglima ini terbelalak dan sabit menuju lehernya Maka di saat itulah Kim MOU Eng melayang turun Pendekar rambut emas ini tak menunda waktu lagi Panglima itu cukup dihajar babak belur Dan ketika sabit menyambar dan Bu Chiang Kun terbelalak mendadak Kim MOU Eng mendorongkan kedua tangannya menangkis dengan pukulan jarak jauh Jilomo, cukup enyah lah kau Bres iblis cebol itu berteriak Pukulan Kim MOU Eng menghantam sabitnya Dasyat sekali Dan karena dia tak menduga dan kedatangan Kim MOU Eng itu mengejutkan iblis ini Maka Jilomo terbanting dengan sabit mencelat terlempar cepat bergulingan dan menyambar sabitnya Itu lagi iblis ini melompat bangun Dan ketika dia mengenal dan melihat siapa lawannya Maka Jilomo memekik penuh gusar Kim MOU Eng Kim MOU Eng mengangguk Ya, aku, Lomo Kau masih dapat membunuh Bu Chiang Kun lagi? Keparat Jahanam kau dan Jilomo yang mementak memaki marah Tiba-tiba menubruk dan menerjang pendekar rambut emas Senjatanya hanya merupakan kilatan putih yang bergerak dengan amat luar bisa cepat Angin senjatanya saja sudah cukup menabas apa saja Tubuh manusia pun pasti terluka Baru angin sambarannya saja Tapi Kim MOU Eng yang tertawa mengerahkan tiat luikangnya mendadak menerima dan menangkap ujung sabit yang tajam itu Brett, Plak Bu Chiang Kun tak tahu apa yang terjadi Dia hanya mendengar seruan kaget Jilomo Iblis itu terlempar dan berjungkir balik Sabitnya lagi-lagi mental tapi sudah disambar Iblis cebol itu Jilomo melengking dan marah bukan kepalang Baju kurdaknya robek Entah bagaimana kejadian tadi Dan ketika Iblis itu membalik dan mengayun sabitnya lagi mendadak Kim MOU Eng sudah diserang dan dikelilingi sinar putih yang berkelebatan di sekeliling tubuh pendekar ini Jilomo sendiri lenyap di gulung permainan sabitnya Begitu ganas hingga sabit mengeluarkan desir mengerikan daun-daun pohon di sekitar situ rontok berhamburan Kiranya terkena bayangan sinar sabit Ada yang terpotong menjadi delapan bagian betapa hebatnya Iblis ini Tapi Kim MOU Eng yang mendorong dan menampar kiri kanan ternyata mampu menolak semua serangan itu Jilomo memekik-mekik karena sabitnya tak mampu melukai Tangan pendekar itu bahkan ditangkap tapi cepat ditarik lagi untuk kemudian menyerang kembali dengan dasyat Ada kesan membabi buta karena Iblis ini penasaran Kim MOU Eng tak dapat didesak Dan ketika Iblis itu merawung dan bu Chiang Kun yang menjublak memandang pertempuran tampak bengong dengan metu Tak berkedip, sekonyong-konyong Iblis itu memutar sabitnya tiga kali Untuk kemudian menyambar dari atas ke bawah, menuju ubun-ubun kepala lawan Kim MOU Eng, sekarang kau mampus Kim MOU Eng tersenyum mengejek Dia telah melindungi kedua tangannya dengan sintang Berani menangkap dan tidak ragu menghadapi senjata lawan yang tajam Kekebalannya telah melindungi bagian itu, bahkan seluruh tubuhnya Tapi karena ubun-ubun adalah tempat yang lunak dan Iblis itu pun nampaknya mengerahkan segala kekuatan untuk menghancurkannya Maka pendekar rambut emas merendahkan tubuh memasang punggungnya Sengaja membiarkan bagian itu dibacok tapi secepat kilat kedua lengannya mendorong menghantam dada lawan Kedua tangan berubah kemerahan penuh mengandung tenaga Tiat Lui Kang, tenaga inti petir Komakim MOU Eng ingin menyelesaikan pertandingan karena khawatir terhadap Iblis yang lain Tewel Alomo Dan begitu sabit meluncur dan tepat menghantam punggungnya tapi membalik oleh kekebalan sinkang yang dipunyai Maka pada saat itulah Tiat Lui Kang ganti menghantam dada Iblis cedul ini Hei teriakan itu terlambat Jelomo juga ingin menyelesaikan pertempuran Tak menyangka lawan juga bermaksud sama dan kini dadanya diserang Pelapak lawan dekat sekali dan tak mungkin dikelit Satu-satunya jalan hanyalah mengerahkan sinkangnya menerima pukulan pendekar rambut emas Jelomo terbelalak dan ngeri karena telapak lawan sudah berubah merah seperti api unggun Hawa panas sudah mendahului menyambar Dan ketika sabitnya mental dan Iblis ini mengeluh melihat kegagalannya Maka di saat itulah pukulan lawan tiba mengenai dadanya Des Iblis ini terlempar empat tombak Jelomo meringkik seperti kuda kena panah, bergulingan dan mulut melontakan darah Ternyata sinkangnya tak dapat melindungi diri sepenuhnya dan dia tetap terluka Menggelinding menjauhkan diri dan akhirnya melompat bangun dengan kaki gemetar Mukanya pucat pasi Buciangkun bersorak karena Iblis cebol itu kena luka dalam Jelomo melotot Dan ketika Iblis itu bergoyang memandang Kim Emo Ueng sementara Buciangkun berteriak mengejek lawan tiba-tiba Iblis Itu melemparkan sabitnya menyambar Panglima Shibu Awas, Kim Emo Ueng memperingatkan Tentu saja kaget karena sabit meluncur dengan kera berputar-putar Buciangkun terkesiap tapi tak dapat mengelak, kalah cepat Dan Kim Emo Ueng yang lagi-lagi menyelamatkan Panglima ini dengan jentikan sebutir kerikil Akhirnya membuat sabit terpental tapi baju Buciangkun robek keserempet Terang, bret Buciangkun baru membanting tubuh bergulingan Panglima ini sadar setelah sabit berkerontang di pinggir telinganya, dibentur kirikil hitam tadi Suaranya membekakan dan Panglima ini berseru keras Kaget bukan main Darah seakan hilang dari mukanya Begitu dekat nyawanya terbang, tinggal seujung rambut lagi Dan ketika Panglima itu tertegun dan terbelalak tak dapat berbicara Maka Jilomo memutar tubuh melarikan diri Kim Emo Ueng, keparat ke kau Jahanam Kim Emo Ueng tak mengejar Dia datang memang untuk melindungi Panglima ini, bukan membunuh Apalagi lawan terluka cukup parah oleh pukulannya tadi Dan ketika Bu Klangkun terhenyap dan sadar dua kali diselamatkan pendekar ini tiba-tiba Panglima itu terhuyung menjatuhkan diri berlutut Mukanya masih gemetar Kim Tai Hiap, terima kasih Dua kali nyawaku kau loloskan dari maut Ah, sudahlah, pendekar ini buru-buru menolak Kau bangunlah, Chiang Kun Tak usah berterima kasih karena itu memang sudah kewajibanku Tapi aku berhutang budi, dan dulu pun aku memusuhimu Itu dulu, Chiang Kun Hal itu terjadi karena salah paham Sekarang kau bangunlah, aku tak dapat menerima penghormatanmu dan Kim Emo Ueng yang menyuruh berbangun Panglima itu sambil mengerahkan tenaganya tiba-tiba sudah menarik dan membuat Panglima ini berdiri Bu Chiang Kun hendak menahan tapi tak sanggup, tubuhnya terbetot juga dan dia menjadi kagum bukan main Tapi ketika Panglima ini bengong dan Kim Emo Ueng tersenyum mendadak sebuah teriakan terdengar di gedung Chiang Kun Ah, itu Hek Eng Tai Hiap Kim Emo Ueng telah tiba menyambar lengan Bu Chiang Kun, diangkat dan disendal ke depan, dibawa terbang secepat angin Bu Chiang Kun kaget tapi melongo semakin takjub Pendekar rambut emas ini memang benar-benar hebat Dan ketika mereka tiba di sana dan melihat apa yang terjadi ternyata iblis tertua dari Hak Bong Siang Lomo itu melukai Hek Eng Tiya Hiap dan nyaris membunuh Chiang Kun Kim Emo Ueng terkejut Dia melihat TWA Lomo, Su Heng Ji Lomo itu diketung tertawa-tawa Iblis ini mempermainkan lawan, dikeroyok enam tapi mudah berkelit ke sana kemari Chiang Kun dan Hek Eng Tai Hiap bermandi keringat menghadapi iblis cebol ini Bahkan Hek Eng Tai Hiap robek pundaknya di gurat kuku TWA Lomo Terhuyung dan bercat mukanya menahan sakit Bukan oleh guratan itu melainkan oleh racun di kuku TWA Lomo Pendekar ini menggigil menahan rasa dingin Senjatanya sebuah cakar Garuda menyambar mengelilingi lawan tapi selalu mental tertolak Sinkang TWA Lomo memang hebat Dan ketika tombak di tangan Cu Chiang Kun juga terpental bertemu tangkisan iblis ini Maka TWA Lomo terkekeh-kekeh mengejek lawannya itu Kalian bukan tandinganku Sebaiknya masing-masing dari kalian bunuh diri saja, Chiang Kun Setelah itu kukubur mayat kalian baik-baik Keparat, kami tak akan menyerah, Lomo Kami tak akan bunuh diri dan justeru akan membunuhmu Kalian mampu Mana bisa? Haha, ini bukan permainan Cu Chiang Kun Kalau begitu kalian akan menyesal, aku akan membunuh kalian secara Perlahan-lahan Lihat dan TWA Lomo yang mementak menolak tombak Tiba-tiba mengebut dan menangkis sambaran golok di tangan Sintu Seh Menghiong membuat tiga orang itu terpekeh karena golok terlepas Kiranya kali ini TWA Lomo menambah tenaganya, tak mau main-main lagi Dan ketika lawan terhuyung dan dia tertawa Tau-tau TWA Lomo melejit menguratkan sepuluh kuku jarinya Awas! Hek Eng Tai Hiap berseru, memperingatkan tiga temannya karena Sintu Seh Menghiong terbelalak Mereka tertegun karena iblis itu berkelebat mengelilingi mereka Gerakannya cepat dan tiga kakak beradik ini tak dapat mengikutinya dengan pandangan mata Cu Chiang Kun juga berteriak menyambarkan tombaknya Menusuk punggung TWA Lomo yang terkekeh Tapi karena kuku sudah terjulur dan TWA Lomo rupanya membiarkan punggung ditikam tombak Maka saat itu secara cepat dan tepat tiga laki-laki gagah ini terkena serangan TWA Lomo Keret-keret-keret Sintu Seh Menghiong berteriak tertahan Mereka roboh terjungkal, leher yang terkena guratan mendadak bangkat Tiga orang ini bergulingan sambil mendesis kesakitan Rasa gatal Dan dingin menusuk tulang, begitu menyiksa Dan ketika mereka melompat bangun tapi kaki gemelar tak kuat menopang tubuh mendadak Tiga kakak beradik ini roboh kembali dan berteriak dengan muka kehijauan Kalian keracunan, cepat telan pil ini Hek Eng Tai Hiap melemparkan sebotol kecil obat Diri sendiri telah menelannya tiga butir sekaligus Mukanya tidak kehijauan tetapi pucat Itulah sebabnya dapat bertahan meskipun tubuh juga menggigil Lebih baik daripada tiga temannya karena Sintangnya juga lebih kuat Dan ketika Sintu Sem Eng Hiong menyambar botol itu dan cepat mengelan isinya Maka Tewel Alomo tertawa di sana dengan senyum mengejek Tiga tikus busuk kalian tak dapat bertahan lama menerima guratan racunku Dua jam kalian harus menelan obat kembali Setelah itu kalian kehabisan obat dan mati dengan tubuh berkelejotan Hehehe Sintu Sem Eng Hiong tak peduli Mereka telah bangkit lagi Tapi ketika merasa tenaga seakan dilolosi dan tak kuat mengangkat gelolok Maka di sana Cuciang Kun ganti berteriak ketika lawan menggurat panglima ini Dan Heeng Tai Hiap semakin pucat Sintu Sem Eng Hiong juga pucat Keadaan berbahaya untuk mereka Dikeroyok enam Tetap saja iblis itu lebih hunggul ketika Tewel Alomo mempermainkan lawan Dan tertawa-tawa menangkis dan balas menyerang Maka di saat itulah Kim Emo Ueng datang Tewel Alomo, kau benar-benar keji Lepaskan mereka dan hadapilah aku Kim Emo Ueng tak tahan Melepas Buciang Kun dan meluncur ke bawah Langsung mendorong lengan kirinya menangkis pukulan iblis ini Yang ditujukan pada Heeng Tai Hiap Pendekar Garuda Hitam itu terhuyung roboh terduduk Keadaan memang gawat Dan begitu tangkisan bertemu pukulan Tiba-tiba Tewel Alomo menjerit terlempar setombak Duk Iblis itu terhenyak melotot Kim Emo Ueng telah berdiri di depannya Tewel Alomo terkejut Taplah memekik melompat bangun mendadak Iblis ini menerjang menghantam Kim Emo Ueng Plak, duk Kim Emo Ueng kembali menangkis Iblis cebol itu terpental dan lagi-lagi berteriak marah Dua kali pukulannya teriolak pukulan lawan Dia memang kalah kuat Maka menjerit mencabut senjatanya Tiba-tiba iblis ini mengamuk menyerang Kim Emo Ueng Kaki dan tangan bergerak kalang Kabut, kuku jarinya juga ikut terlulur menggurat dan mencengkram Kim Emo Ueng menyuruh yang lain mundur Dan karena iblis itu memang berbahaya Tapi Kim Emo Ueng tak takut menghadapi lawannya ini Maka pendekar rambut emas itu sudah mengerahkan tiat lwi kangnya Dan menangkis seret balas menyerang Tewel Alomo memaki tak keruan Sungguh kaget dan gusar Karena kehadiran pendekar itu di luar dugaannya Dia tak tahu bahwa adiknya telah terluka bertempur dengan lawannya ini Entah di mana sekarang Jelomo karena adiknya itu tak nampak Jelomo sedang menyembuhkan lukanya di lain tempat Dan ketika Tewel Alomo menyerang Tapi pendekar rambut emas dapat menahan dan balas menyerangnya Tiba-tiba saja iblis ini mengumpat caci dengan mata melotot sebesar jengkol Kim Emo Ueng kau manusia busuk Keparat kau jah nam kau Kim Emo Ueng tak meladeni Dia terus memperhatikan sabit di tangan lawan Menangkis dan menyerang mengandalkan tiat lwi kangnya itu Sama seperti Jelomo dia pun berani menerima bacokan senjata tajam Sin kangnya memungkinkan memberi kekebalan Sabit selalu mental menghantam tubuhnya Seolah mengenai bola Karet Tewel Alomo berteriak Teriak dan marah bukan main Tapi ketika pendekar itu merangsak maju dan lawan terbelalak Tiba-tiba saja Tewel Alomo terdesak karena senjatanya tak mampu melukai lawan Dan saat itu tiat lwi kang mulai menyambar tubuhnya dua kali dia mengeluh Iblis ini berkawak-kawak Merasakan sengatan dan menjeret tinggi Panasnya tiat lwi kang seperti panasnya api neraka Begitu pedih dan menyakitkan Dan karena Kim Emo Ueng telah mengenal gaya permainan lawan dan tidak takut pada sabit yang mengerikan itu Akhirnya Tewel Alomo balik terdesak dan kembali menerima tamparan tiat lwi kang Plak Iblis ini terpelanting bergulingan Tewel Alomo mendolik, menerjang lagi tapi menerima pukulan lagi Tergetar dan terhempas di tanah, memekik-mekik Dia pun telah mengerahkan sinkangnya menerima tiat lwi kang tetap kalah kuat dan dada terasa sesat Dan ketika iblis itu kebingungan memaki-maki maka Jilomo tiba-tiba muncul berkelebat di samping saudaranya Tewel Alomo girang tapi terkejut melihat adiknya butuk batuk Kau kenapa? Kau bilang apa? Aku terluka, Tewel Alomo Kita pergi saja dan tinggalkan rencana kita Kau diluka Jahanam ini Benar, dia melindungi Bu Chiang Kun Tewel Alomo Kita pergi saja bisa lain kali dilanjutkan Tidak Kau bantu aku dan bunuh si rambut emas ini Dia pun harus kita bunuh dan Tewel Alomo yang menjerit penuh penasaran malah menerjang menyuruh adiknya membantu Jilomo terkejut, karena sesungguhnya dia tak dapat bertempur lagi Luka dalamnya menyesakan dada Baru saja dia bersama dimenguatkan daya tahan Tapi karena kakaknya memaki-maki dan membentak dia menyuruh mengeroyok Akhirnya Jilomo maju lagi dengan perasaan gelisah Dan apa yang dikatakan iblis ini memang benar Kim Emo Ueng tetap tangguh dikeroyok berdua Jangankan berdua, dikerubut dikeroyok bertiga bersama Moong atau Bin KWI pendekar ini masih dapat menghadapi mereka Kedudukan agak berimbang karena Kim Emo Ueng memang hebat Kesaktiannya luar biasa Dia adalah murid Bu Beng Sian Su Maka kini dikeroyok berdua saja padahal dia sudah terluka maka kakaknya marah-marah karena tetap tak dapat mendesak Bahkan Jilomo terpelanting oleh sebuah pukulan Tiat Lui Kang melontakan darah segar dan jatuh terduduk Kakaknya terkejut Dan ketika T.W. Alomo menjerit dan sadar akan bahaya tapi terlambat menyingkir tiba-tiba sebuah pukulan petir mengenai leharnya Des Iblis ini pun bergulingan T.W. Alomo sekarang terluka melontakan darah segar Dan Kim Emo Ueng yang mengejar menyusul lagi tiba-tiba mendaratkan pukulan berikut ke pundak kakek itu T.W. Alomo berteriak dan kembali terguling-guling Tapi ketika pendekar rambut emas hendak merobohkannya dalam satu pukulan terakhir mendadak Iblis ini mencelat melompat bangun melarikan dari menyambar adiknya yang juga terluka pukulan berat Kim Emo Ueng, kami menyerah kalah Tapi lain kali kami akan menebus hutang ini Dua kakek Iblis itu melarikan diri Mereka lenyap di balik kegelapan malam Kim Emo Ueng tak mengejar karena teman-temannya yang lain terluka Dan ketika suasana sepi kembali dan pertempuran usai maka cuciang kun yang terbelalak sudah terhuyung menghampiri pendekar ini Kim Tai Hiap, terima kasih Kami benar-benar berhutang jiwa padamu Ah, sudahlah Terima kasih itu tak perlu diucapkan, ciang kun Ini memang kewajiban seorang pendekar Kau sebaiknya menelan obat ini Pula, Kim Emo Ueng mengeluarkan pil hijau muda, memberikannya pada banglima itu dan berturut-turut yang lain diberi pula Bahkan Kim Emo Ueng menyalurkan sin kangnya pula membantu yang terluka Mendorong dan mengusir keluar sisa racun dari tubuh semua orang Tak ada yang tak terluka Dan ketika semuanya selesai dan Kim Emo Ueng menghapus keringat maka sin cuciang menghiong yang menggigil di tolong pendekar ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut Kim Emo Ueng, kami telah mendengar semuanya dari Hek Eng Tai Hiap Terima kasih atas bantuanmu dan maafkan kesalahan kami yang selama ini salah menuduh dirimu Ah, sudahlah, Kim Emo Ueng lagi-lagi tersenyum Aku tahu jalan pikiran kalian, Sam Wing Hiong Syukur kalau kalian mengerti Aku tak mendendam atau sakit hati atas sikap kalian Sekarang baiknya kita tanya pada cuciang kun apa yang harus kita lakukan Dua panglima cu itu kagum Kami menyerahkannya saja padamu, Tai Hiap Apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana kalau kita tengok keselamatan pangeran? Setuju, kami juga berpikiran begitu Dan ketika yang lain juga berpikiran sama dan Sependapat dengan usul Kim Emo Ueng Maka malam itu juga mereka lalu meninggalkan tempat itu menuju ke hutan di mana pangeran mahkota sedang berburu Dan untuk ini mari kita ikuti sejenak perjalanan Salima Yang ditugaskan untuk mengawasi pangeran mahkota itu Sama seperti Kim Emo Ueng, Salima tak sabar menunggu calon pembunuh yang akan membunuh pangeran mahkota Hari itu dia langsung ke hutan, Sien Kok dan Hwe Iling mengikuti di belakangnya Tapi karena dua kakak beradik ini memiliki kepandaian jauh di bawah Salima Maka Salima sudah mendahului memasuki hutan di mana pangeran mahkota siap melakukan perburuannya Pangeran ini ditemani Fung Miao, gadis cantik yang pandai menyanyi dan pemain musik itu Salima melihat pangeran ini dikelilingi banyak pengawal yang tegap dan gesit Sebuah kerangkeng terletak di tengah hutan itu Kemah pun diberdirikan untuk Seng Pangeran Empat pengawal berbaju bintang kelihatan menjaga, wajah mereka gagah Itulah empat busu, jagoan istana, yang memimpin pengawal-pengawal lain Mereka terkenal dengan Sebutan Seng, busu, pengawal bintang pandai herkuda dan memiliki ilmu silat tinggi Termasuk jagoan kelas satu di kelompok perwira karena mereka setara dengan panglima muda yang menjaga keselamatan kaisar dan puteranya tentu saja merupakan orang pilihan dan cukup diandalkan Pangeran mahkota sendiri di dalam kemah masih beristirahat, saat perburuan belum tiba Suara musik dan nyanyian terdengar lirih di dalam kemah itu Seng Pangeran sedang dihibur Fung Miao Dan ketika pengawal yang lain sibuk mencari buruan untuk digiring ke tempat itu maka empat pengawal bintang berjaga dengan metel, tidak berkedip Salima mendongkol Orang besar memang begitu Sementara yang lain menjaga keselamatannya maka yang bersangkutan sendiri bersenang-senang mencari hiburan Salima seba Kalau saja bukan karena suhengnya tentu tak sudi ia di sini Lebih baik membiarkan pangeran itu mampus dan dia menemani suhengnya Tapi ketika ia melepas kedongkolan dengan berbaring di atas pohon mendadak seorang pengawal berteriak nyaring Seng, busu, buruan telah digiring datang empat pengawal melompat sigap Yang lain serentak ribut masing-masing mendapat perintah agar bersiap di tempat Kerangkeng dibuka pintunya D.N. Salima mendengar raung menggetarkan mengguncang tanah Rupanya seekor singa Dan persis seng busu memberitahu jungjungarnya Maka di tempat itu muncul seekor singa menyeramkan yang berlari-lari perlahan Berputar-putar dan mencari tempat keluar Tapi para pengawal yang mengepung bersorak-sorak Binatang buas itu dia gebah untuk lebih ke tengah lagi Inilah perburuan yang menyeramkan Salima terbelalak Dan ketika suara manusia itu mengganggu singa ini dan singa jantan itu berhenti di tengah mendadak Pangeran muncul dengan panah di tangan Biarkan di situ Jangan ganggu dengan sorakan lagi Singa itu mengaun Sekarang dia terkurung Matanya yang kuning kemerahan itu tampak buas Mulut dibuka dan taring pun tampak besar-besar dengan gigi mengerikan Sekali caplok mungkin sebuah kepala bisa masuk Hewan ini panjang sekali, tak kurang dari 2 meter Dan seng pangeran yang tersenyum menentang gendawanya tiba-tiba berkata pada empat pengawalnya Seng busu, jaga arah utara dan selatan Dua di antara kalian melindungiku Dua pengawal bergerak seperti yang dimaksud Mereka memecah diri, dua menghadang arah utara dan selatan sementara dua yang lain lagi Menjaga seng pangeran Singa didekati dan pangeran mahkota itu tampak gembira Salima mau tak mau menjadi kagum juga akan keberanian pangeran ini Meskipun dilindungi tapi langkahnya yang pasti dan tetap itu menunjukkan kepercayaan dirinya juga Sikap yang gagah Dan ketika pangeran menarik busurnya membidik ke depan tiba-tiba Singa yang tertegur dan buas itu dipanah kakinya Wut Gendawa bergelar Anak panah dijepret terlepas dari busurnya Demikian cepat dan kuat hingga merupakan setitik cahaya putih meluncur ke depan Dan ketika anak panah itu berhenti dan menancap di kaki belakang singa itu Sekonyong-konyong hewan buas ini mengaunt terkejut Marah dan kaget dan tiba-tiba melonjak Melompat tinggi menerjang pangeran mahkota Nalurinya yang tajam memberitahukan bahwa itulah musuhnya Dan begitu singa ini bergerak melompat tinggi tau-tau mulutnya yang terbuka mengaum itu menubruk pangeran mahkota Awas, pangeran dua tusu di sebelahnya memperingatkan Melindungi pangeran itu melompat ke depan Menyambut terkaman tapi seng pangeran membentak mereka menyuruh mereka minggir Dalam keadaan yang cepat itu Menarik panah kedua dan menjeprikan busurnya Dan ketika singa melompat dan raung menyeramkan itu menggetarkan suasana Maka seng pangeran membanting tubuh bergulingan setelah panah kedua meluncur Cep singa itu pun memekik, kaki depannya kena Singa itu terperosok dengan suara berdebuk Tubuhnya yang berat terang membuat binatang ini kesakitan Seketika pinjang dan mengaum-maum Tapi ketika dia berdiri lagi dan para pengawal bersorak mendadak singa ini menerjang Dan kembali menubruk pangeran mahkota Awas, pangeran teriakan kedua itu menyusul Dua busuk kembali melompat di dekat junjungannya Seng pangeran gembira tapi tak mau dilindungi Kali ini panah ketiga sudah disiapkan dan menjepret kembali Pangeran mahkota itu rupanya ahli panah Tapi ketika binatang itu menangkis dengan kaki depannya dan panah bengkok mengenai kakinya Tiba-tiba dia sudah menerkam dan tiba di depan hidung seng pangeran mahkota Hei tanda seru empat pengawat bintang berteriak kaget Dua yang di dekat pangeran tiba-tiba berkelebat Mereka ini bergerak cepat menumbuk badan binatang itu Yang satu berhasil menangkap ekornya pula Dan persis pangeran terpakik Menyabatkan genduanya maka tubuh binatang ini ditabrak dan jatuh bergulingan bersama pangeran dan dua pengawal gagah itu Beres Tiga manusia dan binatang buruannya ini tumpang tindih Pangeran dan pengawalnya terkejut Singa itu juga terkejut Tapi seng pangeran yang cepat menjauh dan dua pengawalnya membentak menendang singa itu sudah bergulingan melompat bangun ditolong dua temannya yang lain Masing-masing bersiap kembali dan singa itu mengaum, suaranya menggetarkan hutan, bangkit mengibas ekor menubruk lagi Kali ini menyambar dua pengawal yang tadi menubruk badannya, dialak dan dipermainkan seolah menghadapi seekor kucing jinak Para pengawal bersorak lagi melihat seng pangeran selamat Ketegangan tadi hampir menghentikan denyut jantung mereka Tapi ketika singa itu menubruk sana-sini dan luput dipermainkan empat pengawal bintang yang sengaja mengepung binatang itu tiba-tiba seng pangeran berteriak Kosongkan sebelah kiri, seng, busu Aku hendak memidik dua kakinya terakhir Dua pengawal di sebelah kiri mengangguk Mereka sudah menyingkir, dua temannya di sebelah Kanan tetap bekerja Dan ketika tempat ini kosong dan pangeran memidikan dua panahnya serentak Tiba-tiba singa itu roboh karena dua kakinya yang lain tepat tahun jam mata panah yang tajam Cep, cep singa itu meraung tinggi Dia roboh terguling, dua busu di sebelah kanan menggerakkan jala, tangkas dan cepat Dan ketika singa itu menggereng dan meronta-ronta ternyata kepalanya sudah tertakup jala menjerat leher Haha jangan terlampau keras, seng, busu Tarik dan masukkan dia ke dalam kerangkeng Pengawal di depan mengangguk Satu dari empat pengawal bintang tertawa, singa itu mencakar-cakar Tapi kepala tak dapat dikeluarkan Ditarik dan terjadi ada otot antara pengawal ini dengan binatang buas itu Betapapun keempat kaki singa masih bebas, meskipun tertancap panah Tapi ketika pengawal ini membentak dan kedua lengannya menggelembung penuh tenaga Tiba-tiba binatang itu tertarik dan terus diseret mendekati kerangkeng Pengawal yang lain bersorak-sorak melihat pertunjukan ini Salima kagum melihat guakang, tenaga luar, pengawal itu memang hebat dan kuat Dan ketika singa itu menahan tapi terus terseret dan menggereng ketakutan tiba-tiba pengawal ini Menendang tubuhnya memasuki mulut kerangkeng Sekaligus membuka kembali jeratan jalannya di kepala binatang itu Beruk Singa itu kesakitan Pengawal menutup kembali pintu kerangkengnya tertawa dan disambut tepuk sorak pengawal-pengawal yang lain Pangeran sendiri tampak girang dan membersihkan busurnya Memuji empat pengawal bintang tapi mereka juga memuji pangeran itu atas bidikannya yang tepat Tak pernah meleset Tapi ketika mereka beramai-ramai menonton singa itu dan puas memandang hasil buruan mendadak Raung dan geraman binatang buah selain terdengar di mana-mana Disusul munculnya 30 lebih hari mau belang dan singa besar kecil mengepung dan membuat para pengawal dan pangeran terkejut Jumlah itu terlampau banyak Sungguh tak diduga Mungkin anak buah singa yang tertangkap itu Dan ketika mereka maju melompat dan gigi yang besar itu tampak di mulut yang terbuka sekonyong-konyong Puluhan binatang buah ini menyerbu pada pengawal dan pangeran yang ada di dekat kerangkeng Hei! Awas! Pengawal dan pangeran menjadi panik Mereka tak tahu dari mana saja munculnya binatang-binatang buah ini Jumlahnya hampir sama dengan jumlah mereka sendiri Para pengawal menggerakkan tombak dan golok mereka Dan ketika raung dan pekek kesakitan terdengar di sana-sini tiba-tiba lima ekor harimau dan tiga singa betina menabrak empat pengawal bintang dan seng pangeran mahkota Des-des-des Empat pengawal melindungi pangeran mahkota itu Menangkis dan membentak menghantam delapan hewan buas yang menyerang mereka Pangeran ada di tengah Dan ketika binatang itu terpelanting tapi roboh menyerang lagi maka seng pangeran yang sudah melepas panahnya membidik satu di antara mereka Kena dan seekor harimau terjungkal Tewas karena pangeran membidik tenggorokannya Tidak lagi main-main seperti menghadapi singa yang tertangkap itu melainkan sungguh-sungguh Bidikannya untuk membunuh Dan ketika mereka diserang lagi dan pangeran melepas panahnya maka kembali dua hewan buas ini terjungkal berturut-turut hingga delapan binatang itu roboh Tapi ketika pengawal bintang mengusap keringat dan pangeran mengusap gendawanya mendadak sepuluh singa baru datang menerjang Ah, ini tidak bereseng pangeran terkejut Empat pengawal bintang juga terbelalak dan becat memandang binatang-binatang buas itu Anak buah mereka yang lain masih berteriak-teriak dan menghadapi serangan binatang yang datang pertama Jumlahnya masih dua puluh ekor Tapi karena binatang-binatang baru sudah berdatangan dan mengaum ke arah mereka Maka empat pengawal bintang ini mencabut senjata dan membabat hewan-hewan buas itu Pangeran, paduka masuk ke dalam Biar hamba berempat menghadapi binatang-binatang ini Tidak, pangeran mahkota ternyata menolak Aku tak mau berpangku tangan, sengbusu Rupanya binatang-binatang ini dikendalikan seseorang Tapi paduka menghadapi bahaya Hamba tak mau paduka celaka Ah, berburu memang mengandung bahaya, sengbusu Siapa tak tahu ini? Kalian jangan ribut mulut saja Ayo hajar dan bunuh binatang-binatang ini Seng pangeran sudah membidikan panahnya Satu dua diserang dan beberapa ekor singa roboh Yang lain mengaun Dan marah pada pangeran itu Menubruk tapi sengbusu melindungi Dan ketika pengawal yang lain ribut-ribut Dan bintang buas itu bertambah satu dua Dan muncul entah dari mana tiba-tiba Belasan pemuda tegap menyeruak dari balik tanaman Perdo membantu para pengawal Pangeran kami dari Seng Piau Pang datang membantu Tak perlu khawatir Pisau-pisau terbang mulai berhamburan Tujuh singa roboh terpekik menerima sambaran Senjata-senjata rahasia ini Para pengawal bersorak dan gembira karena bantuan datang Tapi sengbusu dan pangeran mahkota yang menghalau Dan membunuh singa-singa lain tiba-tiba terkejut Ketika panah dan golok mereka tertangkis sinar-sinar hitam Anak panah yang ditarik di busur pangeran mahkota Malah runtuh sebelum terlepas Singa-singa itu dilindungi seseorang Dan ketika dua dari empat pengawal bintang terbelalak Diterkam harimau sekonyong-nyong golok Mereka mencelak dan sesosok bayangan tertawa bergelak Menyambar empat orang ini Sengbusu, kalian mampuslah desplak Plak empat orang itu tunggang-langgang Dua terluka lengannya di cakar harimau melang Tentu saja kaget dan bergulingan menjauh Menyelamatkan diri Bayangan yang baru datang itu Menggerak-gerakan lengannya pula Meruntuhkan pisau-pisau terbang Dari pemuda-pemuda Seng Piau Pang Di tangannya bersimpan puluhan keriklah hitam Yang dipakai menangkis pisau-pisau terbang itu Dan ketika empat pengawal ini melompat bangun Dan anak buah Seng Piau Pang juga berteriak kaget Maka harimau serta puluhan singa yang lain yang dilindungi bayangan ini Sudah bergerak lagi menerjang orang-orang itu Hei, ahaha Pangeran mahkota tertegun Dia melihat lima pemuda roboh diterkam singa Mereka itu bergulat menentang maut Tangan dan kaki mereka berhadapan dengan taring dan kuku singa yang tajam Berusaha melepaskan diri ketika binatang-binatang itu menggeluti mereka Tapi ketika lima keriklah hitam merolok dari jauh Dan lima pemuda ini terkejut tak dapat menggerakkan tubuh sekonyong-konyong jerit mengerikan terdengar di situ Lima pemuda ini terobek-robek Tubuh mereka koyak menjadi beberapa potong Taring dan kuku yang tajam telah menerkam lima pemuda itu Dan ketika darah menyemprot dan tangan serta kaki putus dirobek binatang-binatang buas itu Maka bayangan ini, seorang laki-laki berkedok terbahak menyambar Pangeran mahkota persis di saat itu di dalam kemah jerit Fung Miao juga terdengar Air, pangeran mahkota itu menggerakkan busurnya Lawan disambut dengan hantaman gendewa Empat pengawal bintang juga membentak menerjang bayangan itu Tak menghiraukan lima hewan buas yang juga menerkam punggung mereka Dan ketika bayangan itu membalik dan lengan kirinya mengibas Sementara lengan kanannya mencengkeram pangeran mahkota Maka empat pengawal ini memekik sementara gendewa di tangan pangeran mahkota Hancur bertemu lengan bayangan itu Des-des-krak Keadaan sungguh mengejutkan Empat pengawal terbanting bergulingan Punggung mereka pun robek di cakar harimau Pangeran mahkota tertangkap dan berteriak Bayangan itu menarik dan menghentak Seng pangeran Melemparnya ke arah sekumpulan singa Tentu saja pangeran mahkota Kaget bukan main dan terpekek angeri Bayangan itu tertawa bergelak Seng pangeran akan tewas Diterkam singa-singa buas itu Tapi persis pangeran ini Roboh terbanting di tengah Kerumunan binatang-binatang itu Sekonyong-nyong sebuah bayangan lain Berkelebat, membenta dan menyambar tubuh pangeran itu Lima ekor singa yang mengaum ditendang mencelat Gerakannya cepat dan luar biasa tangkas Dan ketika Seng pangeran tertegun Tak tahu apa yang terjadi Tahu-tahu tubuhnya serasa dibawa melayang ke atas Dan hinggap di atas sebatang Dahan, duduk di situ Pangeran, kau tenanglah di sini Biar kuhajar manusia busuk itu Putera mahkota bengong Sekarang dia sadar duduk di atas sebuah pohon yang tinggi Begitu tinggi sehingga diangeri memandang ke bawah Tempat itu paling aman Melihat seorang gadis cantik meluncur ke bawah Menyerang bayangan itu Gadis yang menolongnya dari perbuatan manusia jahat itu Bukan lain Salima, Sumoy dari Kim Emoweng Dan ketika pangeran ini menjublak dan laki-laki berkedok itu terkejut melihat kedatangan gadis ini Maka Salima sudah mengeperetkan jari-jarinya mainkan tiat Louis Kang Manusia busuk, kau sekarang harus membuka kedokmu untuk dilihat siapa dirimu Salima menerjang, tak menunda waktu lagi dan sudah bergerak dari tempat persembunyiannya melihat bahaya yang mengancam pangeran mahkota Tentu saja marah karena melihat pangeran ini dan para pengawalnya terdesak Seng pembunuh sudah datang Dan ketika Salima melengking dan pukulan serta tamparannya meledak bertubi-tubi Maka bayangan berkedok ini mengeluh berteriak mundur Tak menduga kedatangan gadis tartar itu yang tentu saja membuat dia kaget Tiat Louis Kang meledak dan membuat dia kewalahan Dan ketika dia menangkis dan mencelat setombak maka dia memaki-maki dengan sikap gusar Tiat Chiang Sian Li, kenapa kau mencampuri urusan warang? Tidak adakah pekerjaan lain untukmu hingga mengganggu di sini? Cerewet, aku memang telah menunggumu, manusia busuk Kalau bukan karena suhengku tentu aku tak ada di sini Kau mau membunuh pangeran mahkota, aku harus menghajarmu dan menangkapmu Keparat, kalau begitu kau wanita usil Ku bunuh kau dan bayangan itu yang membalas dan tiba-tiba mencabut senjatanya Sebuah suling dan tongkat bercagak sekonyong-konyong membalik dan menerjang Salima Tiat Louis Kang sejenak ditahan, Salima terkejut karena orang memiliki kepandayan cukup tinggi Sinkangnya hebat hingga mampu menahan serangannya Beberapa jurus mereka bertempur pertandingan berjalan ramai Suling mengaung dan tongkat menduru Tapi ketika Salima menggerakkan lengan Kirinya pula melepas pukulan-pukulan berbahaya Maka orang ini terkejut ketika suling dan tongkat ditangkis tangan telanjang Salima mengerahkan tat Louis Kangnya, tenaga petir Hingga suling hancur, tongkat pun remuk Ujungnya bertemu tenaga petir, tentu saja dia marah dan kaget Kiranya gadis itu masih lebih kuat Dan ketika Salima mendesak dan kembali menekannya dengan pukulan-pukulan petir Sementara tangan kiri gadis itu masih saja menerima dan menangkis serangan tongkatnya Maka mendadak laki-laki ini memencet sesuatu di batang tongkatnya Hingga lima jarum hitam melesat menyambar Salima dalam jarak yang cukup dekat Wut-wut Salima membelalakan mata Tentu saja ia melihat serangan-serangan gelap itu, orang rupanya curang Tapi meniup mengerahkan hikangnya, tenaga hawa mulut tiba-tiba Salima membentak dan meruntuhkan jarum-jarum itu Kau kiranya iblis Pantas kalau curang Laki-laki itu terbelalak Dia kaget melihat jarum-jarumnya runtuh, melepas lagi tapi runtuh lagi Ditiup Salima Gadis ini memang hebat Dan ketika empat-lima kali dia melepas jarumnya tapi selalu gagal Akhirnya laki-laki ini mulai berusaha melarikan diri Matanya meliar ke kiri-kanan, melihat Pertarungan para pengawal dengan binatang-binatang buas juga hampir berakhir Dua muda muri tiba-tiba muncul Membantu para pengawal dan pemuda-pemuda Seng Piau Pang Itulah Sinkot dan Hwe Iling Dan ketika Salima mendesak dan dia mundur-mundur Maka untuk pertama kalinya pukulan Tiat Lui Kang mengenai tengkutnya Plak Laki-laki ini terbanting Dia mengeluh tapi tidak keroboh Bergulingan menjauh dan melompat bangun lagi Salima terbelalak karena lawan ternyata kuat Orang lain tentu sudah kelengar menerima pukulannya itu Dan ketika dua-tiga kali pukulannya kembali menyambar Tapi laki-laki ini tidak keroboh Maka Salima menjadi gemas sementara lawan tertawa sumbang, gentar Tiat Chiang Sian Li, tanganmu terlalu empuk Pukulanmu kurang keras Orang itu masih coba mengejek Salima marah dan melengking tinggi Kali ini berkelebat mendorong dua tangannya sekaligus Laki-laki itu terpental dan berteriak tertahan Terbanting dan berdebuk di sana Kali ini dia terluka Bibirnya mengalirkan darah Salima gerang dan mementak lagi Dua tangannya kembali bergerak Tapi ketika dia melesat melepas pukulannya itu mendadak laki Laki ini menyambitkan tongkatnya dan melompat bangun melarikan diri Kerak Salima marah Tongkat hancur bertemu pukulannya Tentu saja tertahan sejenak dan ia melihat laki-laki itu menyelinap di balik pohon-pohon besar Berlari sambil mendekap dadanya Tapi Salima yang sudah memekik mengejar laki-laki ini tahu-tahu berjungkir balik di atas kepala orang Kau mau lari kemana Salima mencabut benderanya Langsung mengebut dan pandangan laki-laki itu terhalang Salima penasaran karena laki-laki itu masih belum diketahui siapa Kedok masih melekat dan Salima sudah mengincar wajah laki-laki ini Dan ketika laki-laki itu terkejut dan mengelak menjatuhkan diri bergulingan Maka saat itu secepat kilat Salima bergerak merenggut kedok laki-laki ini Suaranya serasa sudah dikenal Brad Salima dan beberapa pengawal melihat siapa laki-laki itu Pangeran mahkota yang ada di atas pohon lebih jelas lagi Seorang laki-laki berkumis yang hidungnya mancung, cukup tampan tapi bola matanya liar Itulah laki-laki yang dikenal Salima ketika pertama kali bertemu di perkumpulan Seng Piau Pang Salima tertegur dan laki-laki itu berteriak kaget Dan ketika laki-laki itu bergulingan menjauh dan pengawal melihat siapa laki-laki ini Tiba-tiba yang mengenal sudah berseru tertahan Yeu Busu, pengawal Yeu Pangeran mahkota dan empat pengawal bintang terbelalak Mereka melihat bahwa laki-laki itu memang bukan lain Yeu Busu, pengawal pribadi Ibunda Selir yang diketahui cardik dan berkepandaian tinggi Kita mengenalnya sebagai Sute Coa Ong Tok KWI pula Tentu saja Salima tertegur dan yang lain-lain terkejut Tapi ketika semua orang menjublak mengenal dirinya Maka laki-laki ini, Yeu Hak melepas senjata terakhirnya berupa granat tangan Dia menyesal kenapa tidak sedari tadi memergunakan senjata peledaknya itu Orang terlanjur mengetahui siapa dia Laki-laki ini menggereng, marah bukan main pada Salima yang menjadi gara-gara Dan begitu tangannya bergerak maka tiga granat sekaligus dilempar ke arah gadis ini dan orang-orang lain Awas Salima sadar, berteriak tinggi dan berjungkir balik menangkap sebuah granat yang dilontar ke arahnya Geraknya begitu cepat hingga granat ini tak sempat menyentuh tanah Dua yang lain sudah meledak menghamurkan debu dan asap Salima melihat laki-laki itu bergerak ke arah timur Dan begitu dia membentak menimpu granat ini maka Salima sudah meretaur benda berbahaya itu ke arah tuan pemiliknya Dar asap mengebul di tempat ini Laki-laki itu terpental, mengaduh dan lenyap tertelan gumpalan awan tebal Salima buru-buru mengejar ke tempat ini, mencegah lawan lolos Tapi ketika asap menipis dan dia dapat melihat ke dalam ternyata laki-laki itu sudah tak ada entah kemana Keparat, dia licin bagaikan belut Siluman, orang-orang sudah mendatangi tempat ini pula Sengbusu melihat bahwa tempat itu kosong, orang memang telah pergi Dan ketika mereka mencari namun gagal maka pangeran mahkota yang ada di atas pohon sudah melorot dan turun berteriak-teriak Hei, kalian jangan tertipu Ini tentu akal siluman betina ini Salima terkejut Pangeran mahkota menuding dirinya, marah-marah Dan ketika dia bertanya apa maksud pangeran itu maka pangeran ini berkerot gigi mengepal tinju Gadis liar, kau tentu berkomplot dengan orang siyeu itu Jangan kau menipu kami dengan pertolonganmu yang pura-pura ini Salima kaget Apa maksud paduka? Tak perlu pura-pura Aku tahu kau meloskan temanmu, Tia Chiang Sian Li Kau tak perlu mungkir bahwa entah dengan maksud apa kau mendalangi semua peristiwa ini Kau gadis liar Aku tak percaya pada maksud baikmu Lebih baik menyerah dan sekarang kau ku tangkap Hei, pengawal, tangkap dan ringkus gadis ini pangeran itu mencak-mencak Marah melihat belasan pengawalnya roboh terluka tujuh di antaranya terbunuh Menganggap itu musliat Salima belaka yang pura-pura menolong Sungguh Salima marah dituduh seperti ini Kiranya pangeran itu terhasut demikian dalam oleh siowong ya hingga bersikap a priori pada gadis ini Baik atau tidak baik Salima tetap dianggap tidak baik Gadis tartar yang selalu mengacau Dan Salima yang tentu saja marah diperlakukan seperti ini tiba-tiba berkelebat mencekik pangeran itu Pangeran busuk, kau kiranya manusia tak berjantung Ku bunuh kau dan Salima yang sudah membentak menerkam pangeran ini tiba-tiba berhadapan dengan empat batang tombak yang dijulurkan Empat pengawal bintang mundur seng busu menghardik, tentu saja melindungi pangeran itu dan Salima ditusuk empat tombak panjang Tapi Salima yang mengibas dan menggerakkan tangannya ke sana kemari tiba-tiba membuat tombak-tombak itu patah dan lepas dari tangan pemiliknya Plak-plak-plak Salima sudah meneruskan gerakannya, empat busu itu terpekik dan roboh Terlempar Tapi ketika gadis ini hampir menangkap pangeran itu untuk mencekik lehernya tiba-tiba siakok berkelebat maju berteriak gugup Benar, pangeran pemuda-pemuda itu menjatuhkan diri berlutut Yang mengajak kami kemari adalah tiaci yang lihiap ini Kami datang untuk menolong paduka di samping hendak membalaskan kematian guru kami Dan paduka boleh bertanya pada cuci yang kun atau buci yang kun, pangeran, sin kuk menyambung Karena mereka juga diancam pembunuhan yang sama seperti paduka ini tiaci yang lihiap memang tidak bersalah Paduka selama ini terhasut orang lain Hektometer pangeran masih ragu-ragu Dapatkah ku percaya omonganmu ini, saudara Sinko? Bagaimana kalau kalian yang justru tertipu? Tidak, kami tidak tertipu, pangeran Justru paduka yang tertipu Tapi dia melepas Yew Busu Aku Tak tahu diri Salimah tiba-tiba membentak Aku tak peduli kau percaya atau tidak, pangeran Aku tak melepas orang Si Yew itu karena dia lolos di balik ledakan granatnya Kalau kau tak percaya aku juga tak peduli Aku tak mau tinggal lagi Bersama kalian Salimah berkelebat, memutar tubuhnya dan lenyap dengan kemarahan besar Kalau bukan karena suhengnya tentu sudah dibunuhnya pangeran ini Dia kelewat terhina Dan Sinko yang terkejut melihat kepergian gadis itu tiba-tiba berteriak Lihiap, tunggu tanda seru Salimah tak mau minoleh, dia tak menghiraukan teriakan itu Sikap pangeran terlampau menyakitkan Dan ketika Sinko kembali berteriak namun ia tidak memperdulikan Maka Salimah sudah meluncur menuju kota Raja Pangeran Mahkota tertegun Semua orang juga terkejut Kepergian gadis itu menciutkan nyali mereka Khawatir musuh datang lagi dan tak ada yang dapat diandalkan Maklum, Salimah merupakan penyelamat yang lihat Mereka merasa pangeran agak keterlaluan juga Dan karena pembunuhan itu hampir terjadi Sementara pengawal juga banyak yang luka Akhirnya Sinko mengharap pangeran pulang kembali Dan pangeran setuju Perasaannya terguncang oleh peristiwa itu Sengbusu dan yang lain-lain gembira Mereka kembali dengan membawa yang luka-luka Sementara yang tewas dimakamkan Fung Miso ternyata pingsan dalam kekalutan ini Seng pangeran sedih Dan ketika rombongan itu pulang kembali Dan Sinko mengajak agar dari sana Pangeran langsung saja ke rumah Kim Taijan Untuk meyakinkan ceritanya Mendadak di pintu gerbang kota Raja Mereka bertemu dengan Bu Chiang Kun dan lain-lain Salimah ada di situ Di sisi Suhengnya Kim Emu Ueng Ah, paduka selamat, pangeran Syukur, hamba Girang melihat paduka kembali Bu Chiang Kun melompat berseru Girang Teman-temannya juga sudah mendekati Dan Cu Chiang Kun tampak berseri Seng pangeran juga gembira Merasa di tengah-tengah kalangan sendiri Dan ketika yang lain merubung dan mengelilingi pangeran ini Maka mereka sudah bicara ini itu menceritakan kejadian masing-masing Bu Chiang Kun sudah mendengar perihal pangeran itu dari Salimah Panglima ini melihat junjungannya selamat Ganti menceritakan diri sendiri dan teman-temannya Pangeran mahkota terkejut Mau tak mau harus percaya juga pada panglima ini Karena Bu Chiang Kun maupun Cu Chiang Kun adalah orang-orang yang setia kepada istana Dan ketika pangeran itu terbelalak Dan Bu Chiang Kun menjelaskan bahwa Rencara pembunuhan itu diatur oleh Siang Wong Ya dan Ibunda Selir Kemungkinan besar juga terlibat Maka panglima tinggi besar ini menerangkan bahwa rencana Pemberontakan itu memang benar ada Dan mereka harus menumpasnya Hamba hampir mampus Kalau tak ada Kim Emou Eng dan Hek Eng Tai Hiap Siang Lomo yang menyerang hamba dan Cu Chiang Kun Apa yang dikata Kim Emou Eng tentang Sin Piao Wang Lo Jin memang tidak salah Dan paduka tak perlu terus bercuriga pada Tia Chiang Li Hiap Semuai Kim Emou Eng ini bekerja sunggung-sungguh untuk keselamatan paduka Benar, dan Hek Eng Tai Hiap telah menangkap seseorang pangeran Paduka dapat melihatnya di tempat Kim Tai Jin Kita kesana dan dengarkan keterangan Kim Tai Jin Bu Chiang Kun dan Cu Chiang Kun yang saling menyambung Membuat pangeran mahkota semakin membelalakan mata Dia melihat dua orang itu bersungguh-sungguh Kelakuannya terhadap Salima membuat pangeran ini menyesal Rencana pemberontakan ternyata memang benar ada Dua panglimanya itu mengajaknya ke tempat Kim Tai Jin Tapi ketika dia menoleh dan tak melihat Salima maupun Kim Emou Eng Tiba-tiba pangeran itu tertegun Mana mereka? Yang lain ikut mencari Ternyata yang dipandang pangeran adalah tempat di mana Kim Emou Eng dan Semuai nyata diberada Tentu saja mereka celingukan dan kaget mencari kesana kemari Tapi ketika bayangan Su Heng dan Semuai itu benar-benar tak ada lagi Dan orang tak melihat di mana perdekar ini Akhirnya Bu Chiang Kun menyesal menepuk Dai Selaka, kita mengecewakan mereka Kita harus minta maaf Tidak, pangeran mahkota berkata perlahan Bukan kalian yang harus minta maaf, Chiang Kun, tetapi akulah Aku yang mengecewakan mereka Kim Emou Eng dan Semuai nya berkali-kali mendapat perlakuan buruk dariku Aku menyesal Siapa di antara kalian yang tahu di mana kiranya mencari Su Heng dan Semuai ini? Aku mengundang mereka untuk menyampaikan permintaan maafku Tolong kalian beritahu Hek Eng Tai Hiap maju, tersenyum lebar Paduka tak perlu khawatir, pangeran Hamba dapat menemui mereka memberitahukan maksud paduka Kim Tai Hiap tak mungkin meninggalkan kita karena urusan belum semuanya selesai Betul, Kim Emou Eng berjanji untuk membantu kita setuntasnya, pangeran Hamba lupa dan tak ingat ini Bu Chiang Kun berseru Kalau begitu di mana mereka? Hamba dapat mencarinya, pangeran Tapi sebaiknya paduka pergi dulu ke tempat Kim Tai Jin Di sana seseorang tertangkap, paduka dapat mendengar apa yang akan terjadi secara lebih jelas Betul Bu Chiang Kun lagi-lagi berseru Kim Emou Eng pasti ketemu lagi, pangeran Sebaiknya kita ke Kim Tai Jin dan mendengar rencana pemberontakan itu Seng pangeran yang termangul sejenak tapi bersinar memandang semua orang Akhirnya pergi dan diantar menuju ke gedung Kim Tai Jin Seng Tsu Seng Menghiong dan lain-lain ikut Tapi Hak Eng Tai Hiap yang tak melihat Ye U Bing justru melepaskan diri dari rombongan ini Pangeran, hamba tak dapat mengantar Paduka sudah berada di tempat yang aman Ijinkan hamba pergi sebentar untuk nanti kembali lagi Kau mau mencari Kim Emou Eng? Ya, dan Seng pangeran yang mengucap terima kasih pada pendekar ini Dan melanjutkan langkahnya akhirnya diantar yang lain-lain Sementara Hak Eng Tai Hiap sendiri berkelebat ke lain arah Bukan sekedar mencari Kim Emou Eng tapi juga Ye U Bing Sahabatnya itu yang tidak nampak diantara rombongan Heran dan tidak enak kenapa? Pemuda itu tak ada bersama Dan begitu pendekar ini menggerakkan kakinya berkelebat lenyap Maka di lain tempat pangeran mahkota tiba di tempat Kim Tai Jin Dan kaget melihat tertangkapnya Chu Tai Kam di sana Pangeran ini segera mendengar apa yang terjadi Keterangan Kim Tai Jin semakin mempertebal kepercayaannya Dan ketika pangeran itu berkerot gigi dan marah bukan main Maka Kim Tai Jin, penasihat tayah anda yang amat dipercaya dan setia pada kaisar berkata tenang Paduka tak perlu tergesa-gesa, pangeran Apa yang telah kita dengar dari Chu Tai Kam sebaiknya kita hadapi dengan kepala dingin Hati boleh panas, tapi pikiran tetap bekerja tenang sampai kakak paduka tertangkap basah Terima kasih kerana menonton!